Tidak mau kadernya dinilai tidak profesional karena kembali manggung bersama bandnya, Ungu, di Singapura. DPD Partai Amanat Nasional Kota Palu langsung mengeluarkan pembelaannya atas tudingan sejumlah pihak terhadap wakil wali kota Pasya yang disebut tidak profesional. Ketua DPD PAN Kota Palu Irfan Nouk menganggap kegiatan yang dilakukan Pasya adalah hal yang lumrah terjadi seperti kader PAN di daerah lain yang meski telah menjadi kepala daerah masih melakukan aktivitas keartisan mereka. Tudingan sejumlah pihak terutama dari Ketua DPRD Kota Palu kepada Pasya pun dinilai tidak beralasan, bahkan cenderung tendensius karena tidak menyebut fakta atau data kinerja. Sebaliknya Irfan justru menilai bahwa sebagai wakil wali kota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasya telah membawa banyak perubahan. Irfan juga menyebut Pasya sebelumnya telah mendapat izin dari wali kota Palu untuk berangkat ke Singapura dalam rangka konser yang bukan untuk mencari keuntungan. Sikapan terbukti hari ini, kita menggelar acara ini yang pertama, sebegitu berita keluar terkait kader, pasti kita ada yang klarifikasi. Kita mulai klarifikasi mulai dari yang diserang rumah 1 miliar. Karena beliau ini salah satu kader yang berprestasi di PAN. Irfan berharap adanya komunikasi yang baik antara DPRD dan pejabat daerah agar polemik seperti ini tidak lagi terjadi.